Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklarifikasi bahwa pusat perbelanjaan seperti mall di DKI Jakarta baru akan beroperasi kembali pada 15 Juni 2020 mendatang. Ini menampik kabar bahwa mall dan tempat keramaian akan dibuka lagi pada 5 Juni. Hal ini disampaikan Anies Baswedan melalui video telekonferensi Pemprov DKI Jakarta pada 4 Juni 2020 kemarin. Ada pun pusat perbelanjaan atau mall dan pasar yang non-pangan karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat protokohan pasar-pasar buka berkegiatan. Klarifikasi Anies Baswedan dibenarkan dari pantauan tim Genbi.co di lapangan. Sejumlah mall seperti FX Sudirman, Plasa Indonesia, ITC Roksima, sehingga pusat perbelanjaan Tanah Abang terlihat masih ditutup. Namun sejumlah pedagang kaki lima dan kiosri tel aiceran di sepanjang blok F Tanah Abang tetap beroperasi meski sepi pengunjung. Di Tanah Abang sendiri terpantau beberapa pusat krosir tetap melayani pengiriman untuk suplai ke pedagang eceran. Di samping itu terlihat beberapa pos penjagaan keamanan dari TNI dan Polri di beberapa lokasi pusat perbelanjaan yang sekiranya rawan oleh kerimunan warga.